Seorang tentara bayaran asal Israel yang ikut bertempur di Ukraina untuk melawan Rusia mengeluhkan situasi sulit di sana. Tentara itu bernama Aryah Ben Yahudah, saking susahnya dia bahkan meminta uang dan senjata lewat media sosial. Yahudah adalah seorang pensiunan perwira polisi, dia memutuskan bergabung dengan legion asing Ukraina tanggal 22 Maret 2022 lalu. Akan tetapi, unggah-unggahannya di media sosial menunjukkan bahwa dia tidak puas atas situasi di medan tempur Ukraina saat ini. Dikutip dari Sputnik News, warga Israel kelahiran Inggris itu kerap meminta subscribernya untuk membantunya. Dia mengeluh karena kekurangan dana untuk merawat kendaraannya. Di samping itu, dia juga meminta pengikutnya di media sosial untuk mendesak pemerintah agar menggelontorkan lebih banyak bantuan militer untuk Ukraina. Sebagai contoh, baru-baru ini dia meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirimkan 500 tank Abrams guna membantu tentara Ukraina. Dia menyebut permintaan itu adalah permintaan darurat. Berapa anak yatim yang diperlukan barat, kata dia menyindir. Yahudah turut menyampaikan keluhan atas jeleknya kendaraan yang dia operasikan. Tentara itu sempat pulang ke Israel pada awal Oktober lalu, tatkala perang Hamas Israel meletus. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat mengaku kehabisan uang untuk membantu Ukraina yang kini berperang melawan Rusia. Kita kehabisan uang dan sebentar lagi kehabisan waktu untuk membantu Ukraina, tulis Direktur Anggaran Gedung Putih Salandayang. Dalam suratnya kepada Ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson, dikutip dari Euronews. Jika Parlemen tidak bertindak pada akhir tahun ini, kita akan kehabisan sumber daya untuk mengirimkan lebih banyak senjata dan peralatan ke Ukraina dan memasok material dari gudang militer Amerika Serikat. Sementara itu dalam konferensi pers, penasehat keamanan nasional Amerika Jack Sullivan mengatakan Parlemen Amerika harus segera menentukan pilihan. Surat dari Yong itu dikirim saat Ukraina sedang mengalami masa-masa sulit, serangan balik Ukraina gagal membuahkan hasil yang signifikan. Di sisi lain, Rusia telah melancarkan sejumlah serangan yang menekan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 20 Oktober lalu telah meminta DPR untuk menyetujui bantuan sebesar lebih dari 100 miliar dolar. Bantuan itu digunakan untuk mengatasi situasi darurat internasional, misalnya membantu Israel dan Ukraina serta menghadapi Tiongkok. Sebanyak 60 miliar dolar dari bantuan itu ditujukan untuk membantu Ukraina melawan Rusia.